Jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau buku-buku baru menyebutnya konformasi puntir Nah, seperti namanya terpuntir Jadi sebetulnya dia adalah mirip dengan perahu asalnya Tetapi kita naikkan ikatan disini Dan kita turunkan ikatan disini Sehingga kedua ikatan ini saling menyilang Ketan depan yang kita lakukan ini saling menyilang Atau Anda lakukan sebaliknya Yang di depan Anda turunkan, yang di bawah Anda naikkan Intinya supaya saling menyilang Kurang lebih seperti ini Konformasi perahu, sekarang ini kita buat begini Nah, sekali lagi untuk mengulang Karena biasanya masih kesulitan kalau membayangkan ini Konformasi perahu, sekarang ini kita buat begini Nah, konformasi puntir atau terpilin Konformasi tadi, konformasi pilin tadi Kalau Anda perhatikan Mengurangi interaksi tindih Yang ada di perahu Karena lihat Ketika dia berpilin seperti ini Ini silang ya Ini juga saling silang Ini tindihnya jadi tidak sempurna Tidak benar-benar tindih Tapi tindihnya agak bergeser Inilah sebabnya konformasi Twist ini, konformasi berpilin ini Lebih stabil daripada konformasi perahu Tetapi tidak se-stabil konformasi Kursi Ya, mudah-mudahan Dengan terus mengulang-ulang melihat video ini Anda akan jadi paham Seperti apa yang dimaksud dengan konformasi Puntir itu Ya, baik Ini bukan yang terakhir Masih ada satu konformasi lagi Yang sebetulnya lebih jelas digambarkannya Kalau pada sikloheksena Tetapi juga bisa digambarkan pada sikloheksena Maka nanti saya akan ilustrasikan Untuk kedua molekul tersebut Yaitu yang disebut dengan Konformasi setengah kursi Apa ya, kenapa disebut istilahnya setengah kursi ya Istilahnya aneh Dalam istilah setengah kursi itu begini Empat atom karbon berurutan Itu berada sebidang Benar-benar planar Akibat dia berplanar Apa yang terjadi? Ketika dia planar Maka dua atom karbon lainnya Yaitu yang dekat dengan saya Atau yang lebih jauh dari kalian Itu akan menjadi seperti kursi Anda lihat empat yang depan Yang saya tunjuk dengan telunjuk Menuju ke telunjuk kedua Ini Mudah-mudahan Anda bisa melihatnya Satu Ujung sana dua Ini tiga Itu datar Tapi ini Yang saya tunjuk dengan jempol Dia akan tampak seperti sebuah kursi Jadi dia hanya kursi di satu sisi Tapi datar di sisi yang lain Akan lebih terlihat Jadi ada dua cara menggambarkannya Cara pertama seperti ini Untuk melihat bahwa Empat atom yang di dekat Anda Itu semuanya di bidang datar Sementara satu di atas Satu di bawah Membentuk semacam kursi di belakang Cara lain menggambarkan setengah kursi Adalah begini Anda bisa lihat Masih ingat Kursi tadi memiliki sandaran untuk bahu Dan memiliki alas untuk kaki selonjor Di sini hanya ada sandaran untuk bahunya Tapi kakinya tidak selonjor Karena datar Jadi lebih seperti kursi malas Kalau orang di pantai Yang tanpa kaki Ini yang namanya setengah Kursi Efek dari adanya geometri yang betul-betul datar Anda lihat ini sebetul-betul datar Bagian sininya adalah Lihat Maka semua atom hidrogen yang di bagian depan Semuanya tinggi sempurna Implikasi dari geometri yang datar Adalah Anda bisa lihat Satu Dua Tiga Empat Itu semuanya saling tindih Inilah yang membuat Koreksi terhadap Yang masih salah Konformasi setengah kursi Adalah konformasi yang Paling tidak stabil Dari sikloheksana Ingat ya Bukan konformasi perahu Konformasi setengah kursi Adalah konformasi yang Paling tidak stabil Karena apa? Anda tentu bisa menjawabnya dengan mudah Kalau konformasi perahu Memang ada empat atom hidrogen yang saling tindih Tapi tindihnya tidak berurutan Di sini empat atom tindih Empat-empatnya berurutan saling tindih Maka menimbulkan regangan torsi Yang jauh lebih besar Daripada pada konformasi perahu Jadi kalau kita rekapitulasi Ada empat konformasi pada sikloheksana Konformasi paling stabil Yang menempati minimum global Adalah konformasi kursi Konformasi yang menempati maksimum global Yang paling tidak stabil Adalah setengah kursi Konformasi yang menempati maksimum lokal Artinya yang kedua tidak stabil Itu adalah konformasi perahu Di antara dua konformasi terpilih Atau konformasi twist Sebagai minimum lokalnya Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini Kalian tercerahkan secara lengkap Bagaimana menggambarkan konformasi sikloheksana yang betul Nah tadi saya janjikan Saya akan bandingkan dengan sikloheksena Nah ini adalah sikloheksena Jadi saya mengganti sebuah ikatan CH2-CH2 Menjadi sebuah ikatan rangkap CH-CH Nah kita tahu yang ikatan rangkap 2 itu kan memang sejatinya trigonal planar Maka akan lebih mudah bagi mereka Bagi sikloheksena untuk membuat Empat atom karbon ini Dalam satu bidang yang sama Atau sebidang Terlihat lebih jelas Inilah bentuk yang disebut dengan setengah kursi Empat mendatar di depan Dan setengah ini bagian belakang ini Membentuk kursi sebagian Itulah asal-usul kata setengah kursi Pada geometri ini Nah Menutup pembahasan kita hari ini Kita akan lihat kembali Konformasi yang paling stabil Pada sikloheksena Yaitu konformasi kursi tadi Konformasi kursi memiliki 12 atom hidrogen Bersama-sama dengan 6 atom karbon Nah Kita lihat disini tergambar Ada 12 bola putih ini Yang merupakan 12 atom hidrogen Dapat Nah lazim dikelompokkan Kedua belas atom hidrogen ini Menjadi dua kelompok Yaitu 6 atom hidrogen 3 ke atas Dan 3 ke bawah Yang posisinya sejajar Dengan sumbu Y Kita sebut mereka sebagai atom-atom hidrogen Aksial Dari kata eksis Artinya menyumbu Sumbu Jadi dia berkata sejajar dengan sumbu koordinat Y Selain 6 atom hidrogen Aksial tadi Ada 6 atom hidrogen lain Juga ke bawah Ke atas Ke bawah Ke atas Bawah Atas Secara berselang Seling Yang karena posisinya ada di pertengahan Menyerupai Ekuator Atau katulistiwa bumi Membagi bumi Maka ikatan ini 6 atom H ini Disebut dengan nama 6 atom H Ekuatorial Jadi Anda kenal Ada istilah Hidrogen aksial Ada istilah Hidrogen Ekuatorial Anda ingat Baik-baik Istilah tersebut Karena nanti Akan kita lihat Apa manfaat Kita mengetahui Jenis-jenis atom tersebut Di video kita yang berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton